dan ini setelah dari katedral kita mau ke golden line golden line ini tepat di sebelah gereja katedral ini aku tunjukin ini gereja katedral di sebelah aku dan golden line yaitu kesana tapi cantik banget nih katedralnya ya ini di sebelahnya oh my god but still beautiful this beautiful area i can spend one day here easily only for sitting here and enjoy the church the building look the wall of church also beautiful look even wall still have the beautiful statue dan ternyata sebelum kita ke golden line kita mengunjungi St. George Basilica dulu karena St. George Basilica ini tepat di sebelah gereja katedral dan St. George Basilica ini adalah gereja tertua yang ada di Republik Ceko dan ini dia gerejanya yang gedung berwarna pink dan gimana keseruan aku di St. George Basilica tetap stay tune sebelum kita explore St. George Basilica kita mau launch dulu ya guys dan yuk kita lihat menunya apa aja dan ini dia menunya dan katanya di area Kaspil Perha ini lumayan mahal harganya tapi kita juga mau makan dan kita mau pesan fried schnitzel dan aku pesan chicken wrap enak 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 dan kita udah selesai lunch dan saatnya kita mau eksplor St. George Basilica yang ada di Praha ini dan St. George Basilica ini tepat berada di sebelah gereja katedral St. Vitus dan aku juga akan bercerita mengenai sejarah dari St. George Basilica ini jadi ini kita mau masuk ke dalam ke St. George Basilica ini dan tiketnya ini yang harganya tadi aku beli 250 cekron udah termasuk dengan harga masuk ke St. George Basilica ini juga dan sekarang aku udah ada di St. George Basilica dan gereja ini adalah merupakan gereja tertua yang ada di Republik Ceko St. George Basilica dalam bahasa Cekonya Basilica Spatehu Yiri adalah bangunan gereja tertua yang masih ada di Kastil Praha Republik Ceko dan Basilica ini didirikan oleh Ratislaus I dari Bohemia pada tahun pada tahun 920 Basilica ini didedikasikan untuk St. George Basilica ini ditahbiskan pada tahun 921 dan merupakan gereja tertua di Praha yang dibangun dengan gaya Romawi pembangunan gereja ini dimulai oleh Pratislaus I namun pada saat kematian Pratislaus I pada tahun 921 gereja telah selesai dibangun tetapi belum ditahbiskan Princess Laus I menyelesaikan proyek tersebut dan setelah kematiannya ia menguburkan neneknya Ludmilla dari Bohemia di tempat ini Basilica ini menonjol pada awal penyebaran agama Kristen di Bohemia dan gereja kolegialnya berada di pusat wilayah sampai berdirinya keuskupan Agung Praha pada tahun 973 pada tahun 976 bangunan pertama biara Benedictine St. George didirikan di sisi utara Basilica dan Basilica berfungsi sebagai biara gereja bangunan tiga nape asli dilengkapi dengan paduan suara tribun untuk biara wati biara dan ruang bawah tanah didirikan pada tahun 973 oleh Melada biara St. George terletak di sebelah Basilica kepala biara komunitas ini memiliki hak untuk memahkotai Permaisuri Bohemia pada tahun 1142 Kongred III memasuki Bohemia untuk mengembalikan saudara iparnya Vladislaus II sebagai adipati Kongred mengepung kastil Praha selama pengepungan gereja dan biara mengalami kerusakan parah akibat kebakaran kerusakan diperbaiki antara tahun 1145 dan tahun 1151 dan dua menara ditambahkan ke gereja pada kesempatan itu menara utara yang lebih kecil dijuluki Hawa sedangkan menara selatan yang lebih besar dijuluki Adam pada tahun 1364 sampai dengan tahun 1378 kepala biara Elisabetha menyelesaikan renovasi kapel Santa Ludmilla dengan gaya putih sedangkan altal kapel ditahbiskan pada tahun 1371 oleh uskup agung Jan Oko dari Plasim selama abad ke-15 biara dihancurkan selama perang Hasid dan dibangun kembali setelah dikembalikannya Benediktin di bawah Sigusmun dari Duk Sembo pada awal abad ke-16 portal selatan baru dibangun selama kebakaran tahun 1541 Basilika terbakar lagi dan dibangun kembali antara tahun 1608 dan 1612 Habes Sophia dari Hapelbok memiliki paduan suara besar untuk para biarawati yang dibangun di bagian barat nape tengah pada akhir abad ke-17 Pasad Barok dibangun mungkin di bawah arahan Francesco Karati antara tahun 1717 sampai dengan tahun 1722 kapel St. John's of Nepomuk didirikan oleh Prancisek Maximilian Kanka dan relif di porta selatan bangunan melambangkan Santo George dan Naga Pada tahun 1780-an kondisi bangunan telah memburuk ketika Joseph II membubarkan Ordo Monastik dan biara serta Basilika digunakan kembali oleh tentara Dengan pengecalian beberapa elemen Pasad dan interior gereja Basilika telah mempertahankan gaya Romawi dari restorasi setelah kebakaran di Kastil Praha pada tahun 1142 Interior Basilika adalah romantik keras dan monumental Makam anggota dinasti Premislid yang berpuasa terletak di nape utama salah satunya adalah milik pangeran Pratislav ayah dari Senwenseslas Terletak Dan kita sudah selesai berkeliling di St. George Basilica Dan aku sudah menyampaikan mengenai sejarah dari St. George Basilica ini Dan terima kasih sudah mengikuti Indobully Update Dan semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat Dan setelah dari sini kita akan menuju ke Golden Land Dan menuju ke Golden Land tepat di sebelah dari St. George Basilica ini Dan bagaimana keseruan aku di Golden Land Tetap stay tune dan bersambung di video berikutnya Dadah, ahoy Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!